Baik, sekarang kita mulai lagi di geometri analisis ruang mengenai permukaan kuadratik. Jadi permukaan kuadratik di sini yang mau dibahas tentang alipsoid sama hiperboloid. Alipsoid dengan hiperboloid kita lihat apa bedanya. Kita lihat nih, kita punya persamaan kurva X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kurva ini kalau kita lihat simetri terhadap bidang koordinat. Jadi kan persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat mesti dia simetri kepada bidang koordinatnya. Nah, bagian dari kurva ini kalau pada bidang XZ dan bidang YZ, kita lihat nih ya, XZ. Yang ini berarti kan, bidang XZ, ini X, kemudian yang ini Z, kemudian ini Y, ini Z. XZ, yang ini, elipsnya yang mana? Ini ya. Kemudian YZ, ini Y, Z-nya kan yang atas, berarti elips yang YZ itu yang ini. Yang luar ini, kalau XZ itu yang ini yang ada di sumbu X, yang tegang di sini, ini elips. Jadi keduanya berbentuk elips, satu elips XZ, yang ini, ini persamaannya X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kalau yang YZ, yang ini, Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, keduanya, sama-sama sumbu vertikalnya itu adalah Z, baik yang ini maupun yang, lihat panahnya ya, karena di sini ada 3 sama ini. Tapi ini bukan elips yang kita maksud di XZ dengan YZ tadi. Kemudian, pada bidang horizontal, nah sekarang baru kita lihat bidang horizontal. Ketika Z-nya sama dengan K, katakanlah yang di sini nih, Z-nya sama dengan K, yang sama dengan sumbu X ini, Z-nya sama dengan sumbu YZ. Maka nanti, ini pun akan membentuk elips. Nah, yang ini. Kalau misalnya kita gerakan ke atas, ini juga akan bentuk elips juga sampai ke atas, itu akan membentuk elips sampai pada Z sama dengan C. Ketika Z sama dengan C, apa yang terjadi, dia akan menjadi sebuah titik di sini. Nah, terus, ini pun ke bawah sama. Jadi, ke atas dan ke bawah, dia pasti akan membentuk elips. Nah, kemudian, kita lihat, ABC ini merupakan intercept pada sumbu koordinat yang kita sebut sebagai, kalau di sini sebutnya sebagai semi-axis. Kalau kemarin kan di mana dimensi 2 ada titik fokus, ada titik vertex, dan di sini kita mengenalnya dia sebagai semi-axis. Kalau dua semi-axis ini mau A sama dengan B, atau B yang sama dengan C, atau A yang sama dengan C, kalau dua semi-axisnya sama besar, maka nanti elipsoid ini akan membentuk sebuah speroid. Kalau bentuknya datar, maka speroidnya ini, jadi kalau si Z-nya, misalkan Z-nya itu sama dengan X-nya, Z-nya si C ini sama dengan si A ini bentuknya. Itu akan membentuk spehroid. Speroidnya ini mesti memanjang, kan? Atau kalau Z-nya sama dengan A, Z-nya sama dengan A, terus I dia lebih panjang daripada C, dia bentuknya akan memanjang. Memanjang disebutnya sebagai prolet spehroid. Terus katakanlah kalau A-nya yang sama dengan B, atau misalkan A-nya yang sama dengan B, terus Z-nya ini bisa berapapun, bisa diperkecil, bisa diperbesar, nanti bentuknya akan datar, katakanlah Z-nya kurang dari A dengan B. Dia akan bentuknya oblet spehroid, jadi kayak piring terbang, jadi ininya lebih pendek gitu. Jadi, kalau ellipse, dua bilangan A, B, C-nya ini sama, atau karena A-nya sama dengan B, atau B-nya sama dengan C, itu bentuknya nggak lagi seperti ellipsoid, kayak normal biasa, tetapi disebutnya sebagai spehroid. Spehroid ini ada yang oblet spehroid, ada yang prolet spehroid, ada yang seperti UFO, gitu kan? Ada yang seperti bola, gitu, bola sepak. Nah, kemudian kalau ketiganya sama, si ellipsoid ini yaudah jadinya bola, gitu. A-nya sama dengan B-nya, sama dengan C-nya, ya ini kan jari-jarinya sama ya, semuanya itu jadinya sebuah bola, bola sepak. Kalau yang prolet itu bukan bola dalam sepak bola kita ya, tapi bola dalam football maksudnya. Ini harfiahnya salah saya, futbol, futbol itu kan bola futbol itu memanjang gitu kan, ya kayak ellipse, tapi ellipse-nya lebih lonjong, gitu. Jadi disebutnya sebagai prolet. Kalau yang ellipse-nya lebih tipis, kayak Uyufo, itu disebutnya sebagai oblet spehroid. Nah, ada juga hiperboloid. Kalau hiperboloid, kurvanya seperti ini. X kuadrat per A kuadrat, ditambah Y kuadrat per B kuadrat, ditambah Z kuadrat per C kuadrat, sama dengan 1. Ini disebutnya sebagai hiperboloid, one, shit. Karena dia menyatu, gitu. Hiperboloid-nya kiri-kanan, terus kemudian dia seperti hiperbola yang diputar pada sumbu Z, gitu. Ini sebutnya hiperboloid. Nah, kalau misalnya kita tulis seperti ini, jadi yang negatifnya kita pindah ruaskan sebelah kanan. Ini bisa saja dipandang sebagai persamaan hiperboloid juga yang one, shit. Jadi bedanya yang ini, ya. One, shit. Si Z kuadrat per C kuadrat plus 1. Kemudian kita lihat, ininya positif, ininya positif juga. Si plusnya, plus 1-nya positif di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi. Kalau kita lihat bidang horizontal pada Z sama dengan K. Katakanlah ini, nih. Di sini, ya. Ini kalau misalnya kita tarik si ellipse ini ke atas dan ke bawah, ellipse ini akan semakin membesar. Si ellipse ini akan semakin membesar. Kalau misalnya kita tarik ke atas maupun ke bawah, keada bidang X, ya, ini. Kemudian permukaan kurva bidang Y, Z merupakan hiperbola. Permukaan kurva pada bidang Y, Z. Ini kan bidang Y, Z. Ini merupakan hiperbola. Hiperbolanya ada di sini. Jadi dia diputar. Jadinya hiperboloid. Y, Z, hiperbolanya di Y, Z. Ketika ditambahkan dengan X di sini, dia jadi hiperboloid. Kita lanjut. Hiperboloid yang kedua. Kalau tadi one sheet, ini sebetulnya two sheet. Salah lagi ini nulisnya. Harusnya two sheet. Hiperbola yang two sheet, bedanya di sini. Si X-nya negatif sama Y-nya. Z-nya yang justru poh. Jadi kalau misalnya kita ubah bentuknya, ini bisa lebih mudah membedakannya. Si satunya kalau tadi kan plus di sini jadi negatif. Nah, kita lihat nih. Kalau Z-nya sama dengan K, katakanlah. Maka, si, ini misalnya di sini nih. Kita punya S. Kita punya kurva di sini. Ini ada ellipse di Z sama dengan K, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia ada di sebuah titik. Ini pun sama. Misalkan ini ada ellipse di sini. Terus sampai dengan dia di sebuah titik. Dia akan mengecil. Jadi, bisa membuat sebuah ellipse yang tadinya besar, semakin kecil, semakin kecil ke puncaknya itu. Atau sebaliknya, tadinya dari titik. Jadi, ellipse yang semakin besar, semakin besar. Sedangkan kalau kita lihat pada bagian horizontal bidang Z sama dengan K. Dengan K-nya itu kurang dari C. Jadi, kalau misalnya K-nya kurang dari C. Berarti di sini nih. Di bidang ini. Ini kan nggak ada apa-apa. Sebutnya. Ini adalah bagian yang kosong. Kemudian, bidang YZ mumpah hiperbola dengan kesamaan ini. Ini tuh, lihat. Ini hiperbola bidang YZ. Nah, nanti ini coba gambar dulu di GeoGebra minggu depan, nanti kita bahas. Seperti apa bentuk kurva ini, seperti apa bentuk kurva ini, dan seterusnya. Sekarang saja di GeoGebra-nya, tinggal ketikkan di menu kalkulatornya, nanti screenshotnya kirimkan di LMS-nya. Oke. Ini tentang ellipsoid sama hiperbola, kita lanjutkan pembahasannya minggu depan. Terima kasih.